Intro Intro Saya itu paling senang dong Apabila Yogyakarta Siang, gak panas Dingin ya? Gak kerja, gak siaran Romantis ya? Ini nih ngomongin Daktar ini Ada sesuatu yang lucu di Yogyakarta Ada yang viral Viral terkait dengan Ini orang Tarno atau apa Gak tau Cuman ini salah satu orang yang ada di Pertigaan Di Timur Kota Yogyakarta Yang dia itu tidak memakai masker Tapi dia memakai yang namanya Galon Ini dia Menurut dokter Menurut dokter nih Aman tidak orang seperti ini? Ini mungkin aman dari cedera kepala Ini mungkin jenis helm baru ya Mungkin dia merasa Dulu Jualan minuman yang Kemasan ukuran kecil kurang memalskan Sehingga dia bener-bener membawa Yang galon itu ya Itu luar biasa Kalau dari segi cedera kepalanya Saya yakin gak ada masalah Tapi intinya itu sebenarnya pesannya Mas Anang Artinya dia tetap melindungi diri dia Walaupun dengan cara yang berbeda Out of the box ya? Iya Mungkin waktu itu susah nyari masker ya Jadi ya adanya galon Galon itu kosongan Itu harganya Rp. 26.000 Itu kalau beli untuk masker Itu oke loh dok Sedera Itu yang aneh salah Yang kedua nih dok Ini terkait dengan salah satu Nama Nama-nama Virus Abdul Oh ya kan gitu Panggilannya siapa ini ya? Panggilannya? David Gak jelas itu Sekolah itu Nomor absen berapa itu ya? Depan kan A Nah A pun biasanya nomor satu tuh Kalau virus itu tadi Saya akhirnya nomor 11 loh dulu Akhirnya kalau virus tadi gimana itu? Itu nomor 9,5 Dari berapa muridnya? Iya tadi Mungkin sebagai anu loh Sebagai pengetan Sebagai pertanda ini Momentum Ini kamu mulainnya pas ini loh Untung namanya gak Pak Geblut ya Oh Pak Geblut lah Jadi panggilannya Blut Blut Kayak lagunya NDX Judulnya juga lanjutin ya Ada Oke Dan Satu lagi nih Dok tanggepan dokter Bukan orang yang Parnoan Ini Saya nih tipikal gak Parnoan Namanya Parno bukan? Bukan Kirain namanya Parnoan gitu Enggak Takut sama namanya Parno gitu Enggak Jadi pas keluar dia takut lagi Ih Ih Jadi lihat Gambarnya adalah Virus semua Lebai banget Iya lah kacamata Gambarnya virus semua Gitu kan Itu gimana nih orang-orang Parnoan gitu Ya sebenarnya Kita tidak ingin Dengan adanya pandemi ini Justru kita menutup diri ya Itu yang menjadi masalah Yang penting Kita juga tetep Waspada itu penting Tapi jangan takut berlebihan Artinya Kalaupun terpaksa harus keluar rumah pun Asalkan menggunakan protokol kesehatan Gak masalah Gak masalah Dan tidak terlalu lama istilahnya Kalau misalnya mau beli obat Atau mau beli apa sesuatu Ya istilahnya singkat saja Yes Seperti itu Kalau hanya ingin berkunjung ya Mungkin sebelum berkunjung kita ngobrolnya lebih lama di Handphone Handphone? Ya Nanti tinggal Tess Gitu Oke Saya rasa Jangan sampai kita terhantui Ya Padanya pandemi ini Informasi dok Kapan Jogja mendapatkan vaksin? Ya Sebenarnya Indonesia sudah pesen ya Kemudian Barangnya juga secara bertahap Sampai ke Jogja Ya Tapi yang menjadi skala prioritas tadi Seperti yang saya sampaikan di segmen sebelumnya Untuk tenaga kesehatan Yes Nah tenaga kesehatan itu pun nanti akan bertahap Artinya tidak serta-merta dalam satu waktu Kemudian terjadi kerumunan Setuju Nanti akan ada notifikasi Baik itu dari SMS Maupun dari reminder lainnya Yang nanti akan mengarahkan Dimana lokasinya Untuk hal teknisnya Mungkin dalam usi coba Dalam beberapa waktu itu Oke Jadi akan ada waktu Nanti saya akan dicek Gitu kan ya Ini sekarang Anak-anak muda pinter banget loh sekarang Gimana? Kunjungi situs Aku sudah masuk belum ya Namaku Untuk bisa mendapatkan vaksin itu sendiri Betul kan? Ya Tapi ya sementara ini Masih pada tenaga kesehatan Tenaga kesehatan Kalau yang Diprioritaskan seperti itu Menjadi komitmen negara kita Juga seperti itu Tuh Sekarang untuk nakes dulu Jadi usah bingung Kalau kamu benar-benar namanya Memang untuk nakes Nanti bakaran dapat Pasti ya? Pasti Udah disampaikan Waktu Lebih 15 bulan Tetapi Pelan tapi pasti Semuanya dapat Dan Gratis ya Dan gratis Pak Jokowi sudah menyampaikan gratis kan? Iya Dok Ada tiga kata Ini kan kemarin Kita baru pergantian tahun nih 2020 Tiga kata buat Tahun 2020 Prodokter apa aja? Tiga kata Tiga kata? Tiga kata Covid pergi jauh Itu bagus Covid pergi jauh Artinya Gak cuma pergi Cuma deket sini Tapi jauh Artinya jauh lagi Ya gak balik lagi 2021 Ini jadi tantangan Buat kita Artinya bagaimana Keuangan ini bisa balik lagi Pekong yang bisa jalan lagi Sekolah buka lagi Sekolah buka lagi Sekolah buka lagi Apa nih? Ya kembali lagi Peran kuncinya itu ada di masyarakat Ehm Dan di masyarakat itu harus kompak Oke Ehm Jogja itu terkenal istimewa Yes Istimewa warganya Ehm Artinya tingkat pendidikannya Juga sangat tinggi Ehm Artinya lebih mudah memahami itu Dan lebih nurut Yes Ya apalagi kalau sudah Pak Gubernur memberikan instruksi Maka pendekatan kultural itu menjadi penting Ehm Itu yang gak dimiliki tempat lain Oke Ini istimewanya Jogja Dengan demikian Harapannya Kita jangan sampai lengah Jangan sampai kita abai Ehm Dan jangan sampai kita jenuh Ah betul Jenuh itu loh loh Jenuh Jenuh dengan apapun Termasuk jenuh dengan protokol kesehatan Yes Seperti itu Karena kalau diulang-ulangi dan kayaknya Udahlah Sudah tidak lagi adaptasi Udahlah begitu kan Tapi sudah menjadi kebiasaan Menjadi kebiasaan Seperti itu Ehm Satu lagi Yang sekarang Saya ingin tanyakan Iya Untuk Jogja Kata sendiri Sekarang Boleh dibilang bukan adaptasi lagi Tapi kebiasaan Sudah menjadi kebiasaan Yang sekarang dokter amati Iya Di bidang apa Atau di area mana Yang perlu ditambah nih Biar masyarakat juga lebih ngeh banget begitu Oh ini masih pandemi covid Oh iya ini masih Kita harus masih aware gitu Ya terutama Di area-area Apa namanya Ya potensi terjadi kerumunan Oke Itu memohon dengan sangat Itu mungkin bisa lebih selektif Malioboro gitu ya Misalnya Ya Malioboro Kemudian acara-acara yang melibatkan banyak orang Mungkin ya untuk dalam waktu sih Beberapa waktu ke depan Ya jangan terlalu banyak orang Sambil kita nunggu nanti Efek dari vaksin ini seperti apa Oh efeknya ya Harapannya kalau semakin cepat ada efeknya Saya rasa Kita nanti akan kembali lagi seperti itu Oke Luar biasa sekali Mudah-mudahan seperti itu harapan kita Amin 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 Pesan dari kita adalah Sehat terus Amin Pokoknya kan ini melayani masyarakat Dokternya nggak boleh sakit Harusnya bener nggak boleh sakit Ya Tapi dokter manusia Oh iya betul Tapi kan ada imunnya Betul Betul itu mati Ya jadi jangan lupa nih Tetap menjaga imun gitu kan Biar kita juga tetap aman Bener Kita tetap juga Ya intinya begini ya Kita saling menjaga lah Begitu kan ya Kita jaga dokter Kita jaga juga gitu Yang penting diri kita terhindar dari yang namanya Covid-19 Ada tips terakhir untuk tim media seperti saya gitu Ya Tim media bagaimanapun interaksinya dengan masyarakat Sangat variatif Ya sebetul Dengan latar belakang yang mungkin Pasti kita tidak bisa mengenal satu sama lain Ya Tapi selama kita menggunakan protokol kesehatan Insya Allah kita akan terhindar Amin Biasanya tuh celahnya tuh ada dimana sih Di saat ngumpul-ngumpulnya Oh Di saat kita meetingnya Terlalu memaksakan dalam ruangan yang Intimate Yang terlalu apa namanya tadi Intimate Intimate Nah Kemudian di sisi lain kita kadang Lepas masker Ini yang Dan yang tidak kalah penting Kalau ada tim kru yang Misalnya dari media itu merasa sakit Lebih baik off Oh tuh Izin Jangan dipaksakan Mendingan off Mendingan off Setelah itu nanti minta doa temen-temen Jangan Ketemu saya aja Minta doa itu penting loh Dia akan sembuh kok Oh dia akan sembuh Gitu loh Doanya yang positif Yang positif Bukan hasilnya yang positif Bukan Bukan Pokoknya semuanya aman ya Semuanya media ya Ya aman Dokter Sekali lagi thank you Oke Sudah hampir Sudah selesai ini Sebenarnya belum Harusnya durasinya berapa lama Oh kita itu dua jam Dua hari katanya Bukan dua hari Dua jam Dua jam Itu nanti akan dikeberikan Itu nanti temen lu kok Per lima belas menit Nanti kita isirat makan Oke Isirat ini terus nanti makan lagi gitu Oh gitu Jadi intinya punya acara Jogte itu cuma makan Talkshow Makanya talkshow gitu Nanti sebelum syuting Ditimbang Setelah itu ditimbang lagi Oh jadi kalau nanti pas Ditimbang terakhir kok agak gede kan Disembelih ya Hahaha Tapi ya Tenggongan 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 Yang paling pasti kita ingatkan Untuk keluarga Yogyakarta Jogjakarta Pokoknya tiap hari Eh tiap harinya Tunggah aja Dengerin gitu kayaknya Sangha GTV Karena ada joteng Mojok Tumriki Dengan tampu-tampu special Seperti Dr. Rizky Tadi rasanya saya Udah kepojok banget loh tadi Oh kepojok banget ya Iya Kepenet-penet Kepenet-penet ya Bahasanya nggak enak banget Iya Udah mojok banget loh ini Semoga ini berkesan banget itu Amin Jelas Mungkin ada kesempatan lagi Untuk sharing kita gitu Pokoknya kita tunggu gitu Dan harapannya Informasi ini sampai ke masyarakat Tidak ada pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin jadi hoax Dan menyesatkan masyarakat Betul Yang penting masyarakat harus selektif Betul Harus terfilter Pastikan informasi itu dari mana Sumbernya dari siapa Anda bisa searching itu Kalau yang ngomong bukan orang yang ber Apa namanya berkompeten Betul Mending tidak usah di-share Cukup disimpan sendiri aja Dan kita abaikan itu Betul sekali Oke Saya pamit Terima kasih Selamat Saya itu Cuman dari sepeda Sepeda lipat Agak bermasalah ya Iya bener Tapi roda aja satu ya Oh tiga Sambil gini Rada tiga Rada tiga Rada tiga jadi apa Oke Oke Ketemu lagi dengan Temu-temu yang luar biasa Saya Anang Nino Minggung Tetap di Sangha JTV Warna Baru keluarga Jogja Matur semuanya Pareng Pareng Rada tiga Rada tiga Rada tiga Rada tiga Rada tiga Rada tiga